Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video kali ini kita membahas terkait dengan penuntasan persoalan tenaga honorer dituntut segera dilakukan sebelum bergantinya presiden baru. Selain itu, presiden terpilih Prabowo Subianto didesak untuk mengangkat P3K menjadi pegawai negeri sipil. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan sekalian, Jokowi selaku presiden RI seharusnya bisa menyelesaikan masalah honorer sebelum 10 tahun masa pemerintahannya berakhir. Adapun tugas presiden baru nantinya, Yanni Prabowo Subianto, itu selayaknya bisa melanjutkan kinerja Jokowi dengan menyempurnakan status P3K menjadi PNS. Itu yang disampaikan oleh salah seorang pengurus SNP3K Kabupaten Penorogo yang mengungkapkan kegelisahan honorer karena khawatir akan diberhentikan pada tahun 2024 ini. Ia menyebutkan bahwa bukan Papa Prabowo yang menuntaskan honorer seharusnya Jokowi yang menyelesaikan karena sudah 10 tahun pemerintah. Haju menegaskan amanah Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang peratur sipil negara memang memberikan tenggat waktu hingga dengan Desember tahun 2024. Selain itu, peraturan pemerintah sebagai turunan Undang-Undang SN 2023 semestinya juga bukan Prabowo yang menandatanganinya, tetapi kewajiban Jokowi. Rekan-rekan sekalian, ia juga mengungkapkan saat ini kalangan honorer tengah borgo colak menunggu regulasi pengangkatan menjadi ASN P3K. Para tenaga honorer ini khawatir mereka akan diberhentikan karena sesuai dengan amanah Undang-Undang SN masa tenggat waktu itu akan berakhir di akhir Desember tahun 2024. Dalam Undang-Undang tersebut, itu juga honorer yang sudah mengabdi lebih dari 5 tahun. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengangkat menjadi ASN PNS, namun mengapa pasal dan aturan itu menghilang sejak terbitnya Undang-Undang ASN 2014 dan Undang-Undang SN 2023. Jadi ini mungkin maksudnya pada rencangan Undang-Undang ASN ya. Rancangan Undang-Undang ASN memang ada pasal yang menyebutkan para tenaga honorer ini akan otomatis diangkat menjadi PNS, akan tetapi ternyata pasal yang menyebutkan terkait dengan hal itu, itu hilang sejak dibahas di DPR RI. Menurut Ajun, Undang-Undang ini tidak berlaku surut sehingga bukan hanya guru yang tidak boleh dikontrak, tenaga kesehatan juga demikian. Nah rekan-rekan sekalian, sementara itu dari berita terkait dengan pendaptaran P3K, tampaknya akan segera dilakukan, tanda-tanda itu menguat setelah pertemuan dua orang menteri penting dari dua kementerian yang menengahnya seleksi P3K. Pejabat tersebut yakni Menteri Pendagunan Aperatur Negara dan Menteri Pendidikan Budaya, Residen Teknologi Nadiem Anwar Makarim. Menteri ANAS dan Nadiem kemarin telah bertemu pertemuan tersebut secara khusus untuk membahas transformasi manajemen tenaga pendidik di Indonesia yang terus diakselerasi. Nah rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan dengan bertemunya dua menteri ini, maka proses seleksi dan tahapan seleksi P3K itu akan segera dilakukan. Karena di sisi lain, Menpan juga sudah pernah menyatakan bahwa tahapan seleksi P3K 2024 kemungkinan akan dimulai paling lambat bulan Agustus tahun 2024. Demikian rekan-rekan info kali ini, jika ada tanggapan dan pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.